Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, tujuh pasangan muda-mudi bukan suami istri. Malam tadi terjaring Razia yang digelar petugas gabungan di Kabupaten Tangerang, Banten. Razia digelar menyusul adanya laporan warga mengenai praktik prostitusi online. Sebuah indokos di kecamatan Kelapa II, Tangerang, Banten, di Razia petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP. Satu persatu kamar kos diperiksa petugas dan mendapati sejumlah pasangan muda-mudi bukan suami istri berada dalam satu kamar. Tidak hanya memeriksa identitas, sejumlah barang di dalam kamar diperiksa. Boleh ngampain di kamar? Kan tidak boleh. Baru pulang pas terus? Paham. Kan tidak boleh. Paham. Oke, Pak. Kos-kosan atau tempat yang diduga menjadi tempat prostitusi atau open HO когда biasanya disampaikan. Tadi kita juga mengamankan 7 orang, 7 pasang yang diduga bukan pasangan resmi. Dari hasil Razia, petugas membawa 7 pasangan muda mudi ke kantor polisi untuk dibina. Razia ini digelar menyusul banyaknya laporan warga yang resah dengan banyaknya muda mudi yang menginap di kamar kos. Selain itu, Razia digelar juga untuk mengantisipasi dugaan praktik prostitusi online. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, Ainyus melaporkan. Sementara itu di Pekanbaru, Riau, belasan pasangan muda mudi bukan suami istri juga terjaring Razia petugas. Dalam Razia, petugas menemukan alat kontrasepsi dari dalam kamar. Tim Bonoraima Samab Tapo Dariau malam tadi menggeledah sejumlah kamar hotel kelas Melati di Jalan Sudirman dan Jalan Tuanku Tambu Said, Pekanbaru. Satu persatu kamar hotel digeledah dan mendapati belasan pasangan muda mudi bukan suami istri berada dalam satu kamar. Sejumlah barang dan identitas muda mudi ini diperiksa. Dari dalam kamar hotel, petugas menemukan alat kontrasepsi yang diduga milik pasangan muda mudi ini. 15 pasangan muda mudi bukan suami istri ini oleh petugas kemudian dibawa ke kantor polisi untuk didata dan dibina. Kelimabelas muda mudi ini nantinya akan diserahkan ke orang tua masing-masing untuk tidak mengulangi kembali aktivitasnya di hotel. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, Ainews melaporkan. Pemirsa sejumlah pengendara motor tidak terima saat terjadi Razia kenalpot bising yang digelar di lantas folda Metro Jaya pada dini hari tadi. Para pelanggar mengklaim kenalpot motor mereka sudah memenuhi standar nasional yang ada di pasaran dan berikut laporan Hasbiyaullah dari kawasan Harmoni Jakarta Pusat. Pemirsa atas folda Metro Jaya terus melakukan tindakan terhadap pengendara motor yang menggunakan kenalpot bising salah satunya di area ring 1 antara Gambir dan Harmoni. Kali ini perindakan sedang kami pantau. Ternyata banyak sekali masyarakat yang masih menggunakan kenalpot bising. Bahkan ada 1, 2, 3, 4 motor yang kali ini ditindak oleh pihak kepolisian. Dan kemudian disini juga ada kita melihat perdebatan di mana masyarakat terutama pengguna motor yang ada di depan saya ini. Nah ini dia mempunyai alasan kalau motornya adalah standar padahal menggunakan kenalpot yang tidak standar dan bising melintasi area ring 1. Namun tetap nantinya akan ditilang oleh pihak kepolisian. Dan di lantus folda Metro Jaya terus bergerak selama bulan Ramadan ini menjaga di mana masyarakat nantinya ditakutkan ada SOTR dan membuat kerumunan. Lalu juga ada beberapa peranggaran lalu lintas. Maka dari itu mereka sudah bergerak mulai dari selasa malam hingga nanti hingga saat sahur tiba. Dari Jakarta, hasbi Allah, di diri Kiat, Rakyat Kerdawis, Ayus, maapur. Stres lantaran tak punya pekerjaan selama pandemi COVID-19 menjadi alasan vokalis Bandet Squad Daniel Mardani terjerat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya Daniel diciduk setelah hasil urinnya positif mengkonsumsi ganja. Sat narkoba Polres Metro Jakarta Utara menunjukkan hasil tes urin vokalis Bandet Squad Daniel Mardani dan barang bukti lainnya. Berdasarkan hasil tes urin, Daniel dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan psikotropika jenis benzo. Selain Daniel, polisi terlebih dahulu menangkap Aulia Akbar, mantan drummer Dead Squad, dengan barang bukti tembakau sintetis 2,57 gram dan obat prohipermetil venidan. Aulia mengaku mendapatkan barang haram dari tangan Daniel. Kami dari Polres Metro Jakarta Utara, setelah diindrogasi, disebutkan bahwa tersangka A mendapatkan barang tersebut berupa narkotika jenis tembakau sintetis dari tersangka GM. Kemudian kami kembangkan kembali. Daniel mengaku sudah setahun mengonsumsi narkoba, sedangkan Aulia sudah 4 tahun terakhir. Di hadapan awak media, Daniel menyesali perbuatannya dan mengungkap alasan dirinya mengonsumsi narkoba, lantaran stres tidak punya pekerjaan selama pandemi. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dari Jakarta, Fenra Kurniawan, INews, melaporkan. Kasus takjil maut yang menewaskan anak seorang pengemudi ojek online di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, akhirnya terungkap. Polisi telah menangkap wanita pengirim takjil maut yang ternyata merupakan mantan kekasih sang target. Polisi akhirnya menangkap wanita misterius pengirim takjil maut yang menewaskan nabah Faiz Prasetya. Boca 10 tahun, anak pengemudi ojek online di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Wanita itu adalah Nani Apriliani alias Tika, warga Majalengka Jawa Barat yang telah lama tinggal dibantu. Dari pemeriksaan terungkap, pelaku menyasar seorang anggota polisi berinisial T. Namun paket justru salah sasaran dan menewaskan nabah Faiz, anak bandiman, pengemudi ojek online yang mengantar paket. Kiriman paket tajil sate yang belakangan diketahui mengandung racun si Anida itu berlatar belakang asmara. Pelaku sakit hati kepada sang target yang meninggalkannya menikah dengan wanita lain. Motivnya sakit hati karena ternyata si target ini menikah dengan orang lain. Dijal dikaitannya. Ambilnya kota berhubungan atau masih berhubungan. Pernah. Dulu. Belum diketahui. Targetnya siapa pak? Targetnya. Bukan mungkin siapa. Identitas. Identitasnya hati. Pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kasus paket tajil maut berawal saat Bandiman, pengembudi ojek online diminta mengantar paket takjil sate oleh seorang wanita tanpa aplikasi. Bandiman kemudian mengantarnya ke alamat yang dituju, namun pihak yang dituju menolaknya dan memberikan paket itu untuk Bandiman. Senang mendapat paket tajil sate, Bandiman kemudian membawanya pulang untuk disantap bersama anak istrinya. Naas, anak Bandiman nabah langsung muntah-muntah dan nyawanya tak tertolong. Hasil penelitian di laboratorium menemukan racun cyanida pada bumbu sate yang disantap keluarga Bandiman. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, AY News melaporkan. Pemirsa polisi menangkap seorang pria yang menodongkan pistol ke kurir barang di Bogor, Jawa Barat. Perbuatan pelaku karena kesal barang yang dipesan tidak sesuai keinginannya. Kepolisian Resor Bogor menahan G alias Mandang akibat ulahnya menodongkan pistol airsoft gun kepada kurir barang. Polisi juga menyita dua pistol airsoft gun dan sebuah telepon seluler. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan driver ojek online kesal karena sudah tiga kali sandal pesanannya tak sesuai keinginannya. Tersangka kemudian ambil pistol dan menolak membayar. Sementara pihak korban mengaku tersangka langsung membuka isi paket tanpa membayar terlebih dahulu barang yang dibeli online tersebut. Dalam memberikan barang titipannya oleh tersangka, ini kemudian karena barangnya tidak sesuai dengan keinginan, tersangka tidak mau membayar dan sudah menodongkan sebuah senjata. Aksi tersangka mendodongkan pistol kepada kurir barang jadi viral di media sosial. Korban kemudian melapor ke mapol sekci Ampea Bogor. Tersangka pun mengakui perbuatannya dan terancam penjara 20 tahun. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, ANYUS melaporkan. Waspadalah pemirsa, jelang lebaran aksi pencurian sepeda motor semakin marak. Di Tangerang, Banten, pemirsa pelaku pencurian nekat beraksi di siang hari saat situasi perumahan sepi. Kondisi perumahan sepi membuat dua pencuri bebas melakukan aksinya. Di perumahan Dasana Indah, Kesamatan Kelapa 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Padas, Nainsiang. Satu pelaku bertugas mengawasi situasi di atas kendaraan dan pelaku lainnya mencoba merusak kunci kontak sepeda motor. Tidak butuh waktu lama, kedua pelaku membawa kabur kendaraan hasil curian. Pemilik kendaraan mengaku mendengar suara berisik dan motor menyala dari depan rumah. Namun saat dirinya keluar, pelaku sudah kabur terlebih dahulu. Aksi pencurian sepeda motor ini merupakan yang kelima kalinya. Berbekal CCTV, korban kemudian melaporkan kasus pencurian sepeda motor ini ke Polsek Kelapa 2. Dari Tangerang, Banten, Aymar Rani, Ainyus melaporkan. Belasan rumah semi-permanen di kota Sibolga, Ludes terbakar. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. selamat menikmati.